Oke teman-teman kembali lagi di tutorial editing aku Untuk tutorial kali ini aku bakalan buat filter yang kurang lebih contohnya itu seperti ini Sebelum kita lanjut ke tutorialnya kalian bisa bantu aku dengan cara subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk like, komen, share supaya aku lebih semangat bikin tutorial selanjutnya Nah langsung aja kita ke tutorialnya dan kalian bisa pilih foto yang mau diedit Untuk di bagian pencahayaan kalian naikkan aja menjadi 20 Dan untuk kontras kalian kurangin menjadi min 46 Dan untuk highlight kalian kurangin aja menjadi min 100 Kemudian untuk bayangan kalian naikkan menjadi 8 Dan untuk runa putih kalian kurangin menjadi min 56 Selanjutnya untuk hitam kalian kurangin menjadi min 20 Dan untuk di bagian kurva kalian lewatin aja Langsung aja kita ke warna Untuk temperatur kalian naikkan menjadi 14 Dan untuk corak kalian naikkan menjadi 6 Kemudian untuk vibrance kalian naikkan menjadi 50 Dan untuk kejenuhan kalian naikkan menjadi 8 Kita ke bagian campuran Untuk warna merah di bagian runa kalian kurangin aja menjadi min 20 Dan untuk kejenuhan kalian naikkan menjadi 50 Dan untuk luminance kalian kurangin aja menjadi min 56 Selanjutnya kita ke warna merah di bagian 6 Untuk di bagian runa kalian naikkan menjadi 8 Dan untuk kejenuhan kalian kurangin menjadi min 4 Kemudian untuk luminance kalian naikkan menjadi 28 Selanjutnya kita ke warna kuning Selanjutnya kita ke warna kuning Untuk di bagian runa kalian kurangin menjadi min 34 Dan untuk kejenuhan kalian kurangin menjadi min 66 Dan untuk luminance kalian naikkan menjadi min 6 Dan untuk luminance kalian naikkan aja menjadi 70 Selanjutnya kita ke warna hijau Untuk di bagian runa kalian naikkan menjadi 38 Dan untuk kejenuhan kalian naikkan menjadi min 30 Selanjutnya untuk luminance kalian kurangin menjadi min 40 Selanjutnya kita ke warna kuning 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 Untuk di bagian runa kalian naikkan menjadi 10 Dan untuk kejenuhan kalian kurangin aja menjadi min 28 Dan untuk di bagian luminance kalian liatkan aja Langsung aja kita ke warna kuning Untuk di bagian runa kalian kurangin menjadi min 70 Dan untuk kejenuhan kalian naikkan menjadi 32 Kemudian untuk luminance kalian kurangin menjadi min 20 Dan untuk warna ungu dan warna pink kalian tidak perlu atur Langsung aja kita ke bagian efek Untuk tekstur kalian naikkan aja menjadi 16 Dan untuk kejenuhan kalian kurangin menjadi min 10 Kemudian untuk kabut kalian naikkan aja menjadi 6 Dan untuk di bagian setiun yang kalian lewatin aja Langsung aja kita ke bagian detail Untuk menajamkan kalian naikkan menjadi 14 Dan untuk pengurangan noise kalian atur menjadi 5 Kemudian untuk pengurangan noise warna kalian atur aja menjadi 10 Dan untuk di bagian kehalusan kalian naikkan aja menjadi 60 Untuk editingnya kita sudah selesai Dan langsung aja kita cek hasilnya Terima kasih telah menonton!